Halo guys, balik lagi sama saya Ica, ini lagi hujan, cukup besar, jadi saya tuh lagi neduh. Tapi tiba-tiba kepikiran, kalau hujan kayak gini, nggak bawa payung, enaknya nunggu tuh di dalam kali ya. Jadi, saya akan, ngos-ngosan karena habis lari, maaf. Saya akan masuk ke dalam salah satu museum di kota Paris, Meuse de Louvre. Yang juga merupakan museum yang paling banyak dikunjungi di seluruh dunia. Kenapa apa istimewanya? Ikutin terus. Jadi guys, ini dia. Karena hujan, antrian masuk ke dalamnya pun langsung lenyap. Padahal tadi sebelumnya ini antri banget. Ini guys, bentuk piramidanya dari dalam. Istana Louvre yang sekarang jadi museumnya udah kelihatan juga. Dan di bawah sini adalah pintu masuk untuk museumnya. Cus, masuk ke dalam. Rame banget guys, rame banget. Aduh, masih kebasahan. Bentuk muka dan rambut udah nggak jelas, nggak apa-apa ya. Jadi guys, di dalam sini tuh ada beberapa pintu masuk. Kalau kalian kesini hanya ingin melihat Mona Lisa, pastikan kalian masuk di pintu yang tepat ya guys. Karena kalau nggak, nyasarnya tuh bisa lama. Saya kasih lihat beberapa pintu-pintunya. Dan akan saya kasih lihat juga dalamnya selain Mona Lisa pastinya ada apa aja. Kemudian info-info-info-nya, museum ini buka jam berapa, kapan, tutup-kapan. Itu akan saya kasih di sini. Bisa lihat semuanya. Jadi guys, kalau kalian pengen lihat Mona Lisa aja, pastikan kalian masuk dari pintu ini, Denon. Bisa lihat di situ Mona Lisanya. Jadi kalian masuk dari sini ya, jangan dari pintu lain. Di situ jelas deh Mona Lisa, di mana petunjuk-petunjuknya sangat jelas. Salah satu pintu yang lain, Richelieu. Dan ini pintu yang lain, Chilly. Kita akan masuk dari sini ya. Kalian juga bisa ambil audio guide, lu, bayar tambahan. Biayanya, saya tulis deh ya, itu karena saya lupa berapa. Dan ini audio guide-nya itu pake Nintendo 3DS, guys. Jadi ginilah awal mulanya tempat kita berdiri ini. Ini ada nenek-nenek yang lagi nunjukin ke cucunya gitu, ceritain sejarahnya, guys. Jadi guys, tadi kalian udah lihat prosesnya secara digital gimana. Nah, sekarang tuh jadi kayak gini, guys. Maksudnya. Walah. Jadi guys, ini tuh market-nya. Gila kan gede banget. Kalian udah tau dong, pastinya kalau mau ngunjungin museum ini, lihat semua yang ada di dalamnya. Katanya sih butuh waktu sampai 3 tahun. Dan kalau kalian mau tinggal di dalamnya, lihat satu tempat, satu ruangan. Hanya 30 detik aja. Yang berarti gak lihat apa-apa. Itu bisa 3 hari, 3 malam, guys. Ini dia salah satu yang paling banyak dilihat di Loo Vos Pinks. Dan yang spesialnya ini adalah hidungnya. Bentuknya kecil ya, guys. Gak segede yang di Mesir sana. Ini salah satu karya yang paling banyak dilihat di museum Loo. Ini salah satu dari atapnya, guys. Rame bagian lain. Salah satu karya yang banyak dicari. Menurutin petunjuk ini, kita bisa tau dimana itu ada La Joconde alias Mona Lisa. Masalahnya saya gak tau deh. Saya akan tunjukin kalian apa enggak. Karena untuk ke sana kayaknya rame banget. Udah kayak di pasar malam. Guys, ini rame banget. Apakah mungkin kita bisa melihat La Joconde alias Mona Lisa? I don't know. We'll see. Guys, maafkanlah aku apabila tak sanggup untuk ke depan dan melihat dari dekat Mona Lisa. Gimana dong ini? Lihat kan di situ. Sumpah ini padat banget. Oh iya, tadinya di belakang itu ada salah satu lukisan. Itu lukisan terbesar yang ada di museum ini. Tapi kayaknya lagi di restorasi soalnya gak kelihatan. Sekarang saya lagi coba untuk menerobos lautan orang ini. Kita lihat berhasil apa enggak. Wala guys, ini dari tempat terdekat yang saya bisa datangi untuk melihat si Mona Lisa. Kita zoom dikit ya. Maaf kalau kualitasnya jadi jelek. Di balik kaca anti peluru, dijaga oleh beberapa orang dan dinikmati oleh banyak sekali orang guys. Dan banyak orang lewat. Tapi ada di sini melihat langsung lukisan-lukisan yang sebelumnya cuma bisa saya lihat di TV atau di buku. Itu keren banget. Awesome. Dalam sini ada kafenya juga guys. Terus ada juga banyak tempat duduk lah. Waktunya ke sini kita lihat apa aja yang ada di bawah. Jadi guys, patung ini dikenal sebagai selfie pertama dalam sejarah. Kidding ya guys. Ini favorit saya guys. So beautiful. Cantik banget. Cantik banget. Kenapa orang masih penuh aja sih? Jadi guys, udahan aja deh ini di dalam museumnya. Kayaknya hujan juga udah berhenti. Kelihatan di atas udah mulai cerah. Saya akan kasih lihat sedikit aja di bawah si piramida itu. Aduh jadi gelap. Di bawah si piramida itu ada apa aja dan kayak gimana. Abis itu kita akan ke tempat favorit saya. Seperti biasa lah ya guys. Ada shopping center juga. Jadi kita bisa lihat. Kita lanjut yuk. Ini dia guys si piramida terbalik. Baik yang foto pastinya. No wonder. Terus di sini juga ada printemps. Salah kan saya ngomongnya lagi. Jadi itu shopping center lah ya. Terus ada jualan yang lain juga. Ini nih. Di sini lengkap lumayan. Ada Pandora, ada Bos, ada Starbucks, ada fosil. Nggak banyak loh fosil di Paris. Salah satunya ada di sini. Kalau kalian mau makan di kompleks dalam Louvre ini. Ini juga ada food court. Ini nih. Naik ke atas. Jadi guys. Ingat kan tadi gimana hujan deras banget sebelum saya masuk. Begitu keluar mataharinya sudah bersinar terang. Jadi guys. Sampai di sini dulu vlognya. Semoga kalian suka. Dan semoga one day punya kesempatan ke Paris. Dan ngelihat langsung apa yang tadi saya tunjukkan sama kalian lewat vlog. Dan enjoy your journey. Ciao, ciao. Sampai jumpa.